Hai isu Zodimix a-injin ada masalah bunyi bising oke bunyi bising dan cakap di punya kereta pun kurang power lah oke dengar ya memang bising lah oke dia bising di bagian atas cakap dia punya bunyi tuh boleh dengar sampai di dalam dalam kereta oke kita duduk dalam kereta kita boleh dengar dia cakap lah nah oke halo guys oke kita sudah dengar dia punya kereta nih ini ada bunyi bising dan juga ono komplain kereta ini ada masalah kurang power lah oke jadi dia punya masalah kereta ini ada dua oke ada dua masalah yang pertama adalah izin ada bunyi bising yang kedua kurang power sekarang saya akan jelaskan kepada anda tentang masalah oke puncak izin bunyi bising selalu berlaku kepada kereta isu Zodimix lah yang pertama adalah VAP clearance oke yang mana saya sudah cek dia punya VAP clearance nih sepatutnya kalau kita tinggalkan dia punya sukatan untuk VAP clearance bagi engine isu Zodimix kita tinggalkan sini oke oke ini dia punya sukatan VAP clearance dalam keadaan engine sejuk lah oke 15.0.15 mm intake sama exhaust sama juga tapi bila saya cek dia punya VAP clearance nih oke dia dia punya gede sampai 40 mm 0.0.40 mm oke kita coba dulu right ini saya ambil flagage yang mana saya sudah sediakan cek saya sudah sediakan 0.0.40 mm sama 0.0.15 mm begitu lah oke jadi saya sudah sediakan ada dua klik akses yang berlainan lah jadi kita cek kita cek dulu dia punya masalah ini yang pertama adalah VAP clearance oke VAP clearance terlampau besar dia punya gap oke sekarang saya kasih masuk dulu size 15 dan kalau kita cek dia punya VAP clearance ini kita tinggalkan dia punya ini game yang mana game ini dia punya game ini dia ada satu tajam oke dia punya bucu ini dia akan tajam jadi yang tajam dia akan mengalah di atas nah baru kita boleh cek alright ini saya cucuk dulu menggunakan 0.15 mm ya oke kita cucuk nampak 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 dan kita cucuk lagi 40 ini 40 lah kita cucuk ke 40 kita boleh masuk juga 40 nah eh dia ada fit sikit lah tapi boleh masuk oke boleh masuk jadi kita sudah tahu dia punya masalah yang pertama untuk bunyi bunyi enjin yang bising sikit yang pertama adalah dia punya VAP clearance oke yang kedua yang kedua saya sudah cek dia punya masalah ini oke yang kedua adalah dia punya timing chain oke kalau kita tinggalkan sini timing chain dia nih ini oke kalau kita tinggalkan sini ini selalu berlaku kepada kereta suju di mix lah ah boleh menyebabkan dia sekiranya dia punya sprocket nih oke ini sprocket nih sekiranya dia makan dia bunyi juga bunyi bising dan cara cek nih cara cek nih kita pegang sejak sini ah nampak kita pegang dia punya gigi nih tejam kita boleh rasa dia tejam jadi ini yang ah faktor keduanya lah yang menyebabkan izin ada bunyi bising lah eh dia punya rantai sebab ini sudah makan dan yang ketiga ada kemungkinan oke yang mana dia punya nozzle ini saya sudah buka sedia yang ketiga pun nah ini nozzle nozzle pun pandai bunyi bising juga jadi ini nozzle kita service lah dan timing chain kita tukar dia satu set oke alright sudah habis untuk masalah enjin bunyi bising dan sekarang nih kita akan membahas tentang masalah kenapa kereta dia ni kurang power oke kita tengok sini oke di ujung ni nampak dia punya tempat ujung ni kita tengok kalau kita tengok sini nozzle ni tombol minyak oke eh tombol minyak jadi kebanyakan orang dia tidak tahu oke sekiranya nozzle ni tombol minyak oke macam begini kita cabut nih nozzle dia punya kepala ni ujung ni dia basah maksud dia minyak hitam dari atas dia akan masuk di ruang pembakaran jadi bila dia tembus bila dia tembus disitulah dia akan injin kurang power sebab dia ada angin leaking lah oke jadi ini yang menyebabkan injin kamu kurang power lah oke sebab ini ada satu timbaga nampak dia melakat di ujung ni timbaga ni lama kelamahan dia akan makan oke dia akan makan sebabkan minyak nampak sebabkan minyak sudah jadi karbon bila dia jadi karbon dia akan dia menyebabkan leaking lah oke sebab dia tidak dapat tutup rapat ini dia punya timbaga oke nampak jadi ini kita perlu service lah kita perlu service dia punya nozzle tempat-tempat ni oke baik dan begitulah dia punya masalah eh pada pengguna-pengguna kereta isu dimix wajib tau lah wajib tau oke tentang masalah masalah bunyi enjin bising oke dan injin kurang pauk kita perlu cek dan mungkin sampai sini saja pokong sian ilmu saya kali ini semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua orang dan terima kasih juga kepada onok kereta ini sebab dia bagi saya kepercayaan untuk menyelesaikan masalah kereta ini oke dan sekian terima kasih terima kasih